Intro Putri Indonesia Papua Barat tahun 2015 Olfal Hamid berbagi cerita seputar kegiatannya saat ini Dijumpai dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu di Jakarta Gadis bernama lengkap Sharifa Olfal Hamid mengaku Terjadinya pandemi saat ini membawa banyak hikmah dalam kehidupannya Diakuinya selama 4 bulan dan lebih Selama masa pandemi Olfal begitu ya sering disapa Mengatakan banyak menghabiskan waktu bersama keluarga Terutama dapat menghabiskan waktu dengan sang mama Maka seperti inilah cerita Olfal Hamid kepada para awak media Sebenarnya pulang ke Indonesia kemarin mau umroh Alhamdulillah pas umroh selesai tahun lalu ya 2020 sampai di Indonesia terus ternyata kotor terakhir Jadi ya habis saya tuh gak ada lagi orang umur Jadi emang Alhamdulillah kesampaian Terus mau balik ke Amerika sebenarnya Sebenarnya mau balik tapi karena lockdown Jadi akhirnya yaudah menjalani apa aja Yang maksudnya ada di Indonesia Jalanin terus akhirnya kena lockdown di Papua Sampai hampir 5 bulan bersama keluarga Terus akhirnya curhat lah tuh di kertas kan Curhat tentang yaudahlah syukurin aja apapun yang terjadi Banyak yang di cancel Karena saya harusnya di Amerika di Los Angeles sama Miami Tapi Miami tapi karena pandemi jadi gak bisa pulang Cuman yaudah bersyukur dan akhirnya tulis di kertas sebuah kertas gitu Curhatan hati Ternyata pas ketemu sama Mbak Rika Ruslan Wah ini bagus nih dijadiin lagu Jadi akhirnya sekarang Jadi itu judulnya Thank You 2020 Thank You 2020 Ada di Youtube baru dirilis 2 hari lalu Menceritakan tentang Menceritakan tentang kita manusia itu Ini renungan pribadi ya Tapi saya pikir kadang-kadang Kita sangat menyepelekan semuanya Jadi kita sibuk mencari apa yang kita belum dapat Kita lupa bahwa banyak banget yang Tuhan udah kasih tanpa kita minta gitu lah Jadi itu sih sebenernya pesan yang disitu Jadi bersyukur aja jalani hidup ini gitu Terus kadang rencana kita tidak sesuai Tapi ada rencana Tuhan yang lebih baik Ada hikmah dibalik semua Setiap keadaan yang kita lihat maupun kita tidak lihat Pasti ada hikmah Now I wanna take a minute I wanna step back To thank the Lord To thank the world For the things we were given Without us Insya Allah Mengikuti apa aja yang ditentukan sama Tuhan ya Mengikuti ketentuan Tuhan itu Bikin hidup mudah Bikin hidup gampang Jadi yaudah Yaudah mau rencana pengen ke Amrik tapi dikasih rejekinya disini yaudah jalanin Karena memang saya termasuk I don't know ya Sorry Karena saya tuh lebih merasa Lebih mudah mengekspresikan perasaan Mengekspresikan apa yang kita jalani tuh Memang di curhatan saya tuh Memang karena tidak sengaja memang itu dalam bahasa Inggris Bukan saya bikin dalam bahasa Inggris ya Saya tuh tidak sengaja Tapi ternyata pas ditanya artinya apa Terus saya bilang artinya begini-begini Wah ini bagus jadi lagu Jadi emang Terus saya pikir oh yaudah bismillah Wah pandemi Bukan cuma Indonesia kan yang kena gitu Pandemi Seluruh dunia Semua orang di dunia ini terkena dampaknya mau baik Atau tidak kurang baik Semua orang kena dampaknya Jadi saya pikir mungkin bahasa Inggris aja yang sederhana Agar Agar semua orang bisa dengarnya Semua orang bisa dengar dan semua orang bisa paham Karena kalimatnya sangat-sangat sederhana dan gampang Nyanyi ini Oh ini dengan baris Ini dengan tetes Tapi saya tidak bilang saya ini penyanyi ya Saya bilang saya ini messenger Pemberi pesan Atau ya penulis Pemberi pesan aja Jadi ketika saya ketemu sama Mbak Rika Saya bilang Pak ini saya curhatan ini Gini-gini Itu Mbak Rika pas baca Wah yuk bikin lagu yuk gitu Jadi emang sudah ditulis dulu Baru ngomong sama Mbak Rika Jadi emang semua pure tulisan liriknya tuh Dari saya yang curhatan aja Tapi karena bentuk saya curhat bukan kalimat ya Saya curhatnya betul-betul yang Betait-betait yang seperti puisi Tapi akhirnya karena saya bukan musician Saya bukan musisi Saya gak ngerti Iblannya ini bikin jadi lagu Alhamdulillah ketemu sama orang yang tepat Pas saya tanyain ternyata Yaudah let's go Karena emang dikejar untuk tahun awal tahun Jadi tengaja dulu emang gak langsung awal tahun Agak pertengahan Biar tetap ingat Sangat banyak saya Alhamdulillah sangat banyak Hikmahnya Saya dulu Saya dari SMP setelah lulus tinggal di luar Di luar Papua ya Dari Surabaya ke Jakarta Di Universitas Indonesia Surabaya SMA 5 Sampai Belanda Sampai Amerika Bener-bener 16 tahun lebih Saya tinggal tidak dengan orang tua Sehingga memang pandemi kemarin itu Saya dikasih waktu 4,5 bulan Untuk berbakti sama emang Jadi kayak Selama ini lo gak pernah berbakti nih Lo berbakti sekarang Jadi Alhamdulillah kemarin 4,5 bulan Sama ibu Jadi setiap hari Baik-baikin ibu Apa yang ibu mau Ya saya ikutin Baru saya masukin di Youtube Satu hari setengah Sudah 5,000 lebih Itu tau saya Itunya Orang nontonnya Jadi mudah-mudahan Lebih banyak yang nonton Saya harap di Youtube saya Saya rilisnya Olfa-olfa namanya Siapa tau mau di cek Boleh, boleh tau gak Jadi begini ya Saya nih Itu sebenarnya tidak direncanakan mas Bener-bener Kalau mas Saya cinta Mungkin mas kurang percaya Karena Saya pernah memang Pernah melafaskan Saya pernah bilang Bahwa saya punya mimpi Untuk jalan di New York Fashion Week Tapi kesana tuh liburan Jadi memang tujuannya liburan Dalam jangka waktu lama ya Mungkin 3 bulan 6 bulan Pengen merasakan tinggal di Amerika gitu Jadi pas berangkat kesana Tidak ada persiapan Cuman pas saya Karena saya tinggal di tengah-tengah Kota New Yorknya Jadi deket banget Sama kayak di Jakarta tuh Mungkin ditamberin kali ya Tinggalnya disitu Terus saya pas lagi jalan-jalan kaki gitu Kan disana kan orang sering banget jalan kaki Saya jalan kaki Saya lihat Kok orang anjir banyak banget gitu Tapi semua tuh pake baju yang model Kalau lagi casting Terus saya bilang Ini apakah mereka lagi casting Saya google dong Sur Google Ternyata emang lagi casting Untuk New York Fashion Week Terus saya langsung yang Ah ikut deh Jadi ikut Jadi emang tidak direncanakan Tapi emang itu ya Mas Kita tuh bicara harus yang baik-baik Karena kita tidak pernah tahu Kata-kata kita yang mana Yang Tuhan kabulin Jadi saya emang waktu itu Pernah ngomong tentang New York Fashion Week ini Tapi tidak pernah Betul-betul ngambil langkah Untuk mengejar itu Karena saya belum tahu kan Memang ke sana Rencananya belajar Untuk mengetahui Gimana ya caranya Untuk masuk ke sana Tapi tiba-tiba Dikasih jalan Saya pas datang Saya bilang Saya gak punya visa kerja Gimana Terus mereka yang kayak Oh gak apa-apa Mereka bikinlah Surat izin untuk Bekerja di Jadi emang semua tuh Tek-tek-tek terjadi aja Gak ada rencana Tapi emang Tuhan berencana lain ya Jadi yaudah Alhamdulillah 2019 Sampai pas Bulan Januari Saya kesini Ke Indonesia itu Maret saya harus ada ke sana tuh Di Miami Di Miami Sama yang tadi saya bilang Ke Los Angeles Tapi karena pandemi Saya gak bisa pulang Ternyata malah rejakinya lain Rejakinya sama Banyak waktu sama orang tua Keluarga Dan juga Lagu ini ternyata terciptakan Cuman karena memang Kemarin kan sempat itu United States Mengeluarkan Beberapa negara Yang tidak boleh Diterima ya Termasuk Indonesia Jadi saya belum tahu ya Tapi setahu saya Sekarang visa udah boleh Udah boleh Kalau mau memperpanjang visa Atau bikin visa baru Udah boleh Cuman memang Apa namanya Saya belum Karena memang lagi sekarang Lagi si lagu aja Jalanin aja sih mas Maksudnya Kalau ke sana Boleh Ayo Kalau di sini Boleh Pokoknya Mengikuti ketentuan Tuhan aja Biar gampang Tapi gak sayang Maksudnya Maksudnya untuk Udah Karena saya sangat-sangat percaya Bahwa Tuhan Punya rencana Lebih baik Daripada kita semua Umat manusia ya Jadi kalau Seandainya Saya di Saya mau rencananya Di Amerika Tapi ternyata Dikas rejeki Dari sini Kenapa enggak Kalaupun saya ke Amerika Ternyata belum ada rejeki Ya Alhamdulillah Kan ada rejeki di Indonesia Gitu Brandnya brand apa sih Kak Terima Kak Brand apa Yang di sana Maksudnya udah Presenting Oh banyak Termasuk Dona Cara New York Dia kayak Enway Maksudnya ada meeting lagi Oke siap Nah pemirsa Tidak terasa Cerita selebriti Menemani pagi pemirsa semua Gimana nih Berita dari para selebriti Tanah air Seru-seru dong pastinya Eits Tapi Jangan bersedih Karena Cerita selebriti Bakal menemani Pagi hari pemirsa semua Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Pukul 9 pagi Hanya di Bader TV Oh iya Jangan lupa Untuk memfollow Instagram kami Di Atcerita.selebriti Terima kasih atas perhatian Pemirsa semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh